Pedang berbunga dendam jilid sembilan. Sejak tinggal di istana Chengte Kiong, Chohen Hang seperti masuk ke nirwana. Kehidupan yang dinikmati, benar-benar selama ini belum pernah dibayangkan. Seperti langit dengan bumi bedanya ketika ia teringat beberapa hari yang lalu ketika menempuh perjalanan dengan Dewi Tongkat Sakti. Selama beberapa hari itu dia hidup seperti pengemis saja. Tetapi sekarang, dia tak ubah seperti seorang putri raja. Entah berapa puluh bujang dan pelayan muda yang senantiasa melayani keperluannya ibarat dia ingin minta angin atau hujan, pasti akan disediakan juga. Pada sebulan yang pertama, praktis dia tak berbuat apa-apa, baik bekerja maupun belajar silat. Awal bulan kedua barulah Chengte mulai mengajarkan sedikit tentang dasar dua ilmu tenaga dalam. Dasar Chohen Hang memang berotak terang. Dia cepat sekali dapat menerima dan mengerti pelajaran yang diberikan engkongnya. Sudah tentu Chengte gembira sekali. Dahulu ketika masih menjadi gelandangan di dunia persilatan, banyak kali Chohen Hang harus menelan penasaran karena dihina orang, dia tak dapat berbuat apa-apa karena kepandainya masih rendah sekali. Sekarang telah mendapat kesempatan untuk belajar silat apalagi pengajarnya itu seorang raja silat yang dihormati seluruh dunia persilatan, sudah tentu dia menumpahkan segenap semangat dan perhatiannya. Itulah sebabnya maka cepat sekali dia sudah mencapai kemajuan yang pesat. Karena sedang menumpahkan seluruh pikiran pada ilmu silat, Chohen Hang sampai lupa akan perjanjiannya dengan Dewi Tongkat Sakti bahwa setiap bulan sekali harus menemuinya. Waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa setahun telah lewat. Selama setahun itu Chohen Hang telah mencapai kemajuan yang mengagumkan dalam dasar dua ilmu tenaga dalam, Luwakang. Dan selama itu Cheng Teh benar-benar sangat memanjakannya dengan segala kasih sayang yang berlimpah-limpah. Pada sore itu Chohen Hang tengah berlatih silat. Kemudian dia pelahan-lahan ayunkan langkah keluar istana. Biasanya setiap tiba di pintu gebang, dia tentu berhenti. Tetapi pada saat itu, matahari senja sedang hendak menyelam ke sebelah barat. Sinarnya yang kuning kemerah-merahan masih membara bagai bara menyala, pohon dua li dengan bunga-bunganya yang tengah mekar, tambah indah sekali tampaknya. Dia teruskan langkah menuju ke muka hutan pohon li dan memandang bunga-bunga yang tengah mekar dengan indahnya itu. Sekonyong-konyong terdengar suara berdepak-detak mendebur tanah. Mendengar suara itu seketika menggigilah hatinya. Sebelum ia sempat berputar tubuh, sudah terdengar suara yang lantang dari Dewi Tongkat Sakti, Nona Bengcu, apa kabar, apakah selama ini engkau baik-baik saja? Kejut Chohen Hang bukan kepalang, jantungnya berdepak keras. Cepat dia berputar tubuh dan celinggukan dengan wajah cemas ke sekeliling tempat itu. Dari jauh terdengar suara orang berjalan tetapi di dekat situ tak ada orang lain. Chohen Hang menghela nafas longgar. Oh, kiranya siankoh? Aku baik-baik saja, katanya. Dewi Tongkat Sakti tertawa mengekeh, Engkau sudah tak kenal aku, bukan? Pada saat itu tiba-tiba timbulah perasaan benci dan muak Chohen Hang terhadap Dewi Tongkat Sakti. Dia merasa selama perempuan itu masih hidup di dunia, tak mungkin dia dapat tenang hatinya. Tetapi perasaan itu hanya terkandung dalam hati dan tak berani ia menyatakannya apalagi dia menyadari kalau rahasianya berada di tangan perempuan tua itu. Apabila Dewi Tongkat Sakti membuka rahasianya, tentu habislah riwayatnya. Maka dia buru-buru berkata, sudah tentu masih kenal beberapa kali aku hendak keluar menemui engkau tetapi engkong menilik aku dengan ketat sekali, suruh aku siang malem belajar latih ilmu kungfu, ku sungguh tak dapat keluar harap siang koh jangan salah faham. Memang Chohen Hang seorang anak perempuan yang pintar berbicara dan licin. Dengan cemerlang sekali dia telah mengungkap semua jawaban pada pertanyaan yang masih tersimpan dalam hati Dewi Tongkat Sakti sehingga Dewi Tongkat Sakti tak dapat bicara lagi. Dia hanya mendengus. Hektometer, asal engkau ingat dengan baik-baik saja. Lebih pula jangan engkau lupa pada keadaan dirimu yang bukan tulen itu. Kata-kata Dewi Tongkat Sakti itu bagai ujung pedang yang menusuk ruang hati Chohen Hang. Diam-diam makin membaralah dendam kebenciannya terhadap perempuan tua itu. Namun dia tak menunjukkan sikap yang dapat dilihat orang dia malah dengan mengunjuk wajah ceria dia berseru, Ah, tak mungkin aku lupa. Adanya hari ini aku bisa begini semua adalah karena mengandalkan bantuanmu. Dewi Tongkat Sakti gembira sekali katanya, baiklah kalau begitu. Karena susah sekali hendak menemuimu maka sekarang ku minta engkau melakukan sebuah hal untukku. Hal apa saja, silahkan bilang, sahut Chohen Hang. Sejenak Dewi Tongkat Sakti berteliaran memandang keempat penjuru setelah itu baru berkata dengan bisik dua, Dalam istana Cheng Tekyong milik Engkongmu itu terdapat sebuah kamar rahasia, apa engkau sudah pernah melihat? Chohen Hang gelengkan kepala, belum. Kalau begitu engkau boleh menyelidiki, kata Dewi Tongkat Sakti, setelah dapat menemukan, engkau boleh menemui aku, Jangan sekali-kali engkau masuk ke dalam kamar rahasia itu, mengerti? Kembali terlintas sesuatu dalam hati Chohen Hang tetapi dia tetap mengiakan, Ya, tahu. Apa sukarnya melakukan hal itu? Aku bertanya pada engkong kan sudah beres. Dewi Tongkat Sakti tertawa, tetapi engkau harus hati-hati itu merupakan pantangan besar dari engkongmu. Kalau terus langsung engkau bertanya, dia tentu akan mencurigai engkau, mengerti? Kembali Chohen Hang mengangguk dan pada saat itu tiba-tiba tubuh Dewi Tongkat Sakti melambung ke udara. Sekali menekankan ujung tongkatnya ke tanah tubuhnya terus meluncur jauh ke muka dan beberapa saat kemudian sudah tak tampak bayangannya lagi. Setelah sesaat terlonggong memandang bayang-bayang Dewi Tongkat Sakti, barulah Chohen Hang menggigit bibir dan berputar tubuh terus lari, kembali ke dalam istana. Belum lama dia masuk ke dalam istana, tampak Ceng Teh sambil menggendong kedua tangannya berjalan pelahan-lahan kepadanya. Baik wajah maupun perawakannya, sebenarnya pemilik Ceng Teh Kiong itu seorang yang keren sehingga orang tentu gentar berhadapan. Tetapi saat itu, begitu melihat Chohen Hang dia terus mengujuk wajah riang. G.W.A. Kong, seru Chohen Hang seraya lari menyambut. G.W.A. Kong artinya engkong luar. Ceng Teh kerutkan alis, serunya, celaka, kere engkau memanggil aku, kurang enak. Chohen Hang terkejut. Dia heran mengapa Ceng Teh berkata begitu. Apakah terjadi suatu peristiwa yang tak menguntungkan? Hati Chohen Hang berdepak keras. G.W.A. Kong, G.W.A. Kong, kata Ceng Teh pula sungguh membuat aku merasa seperti berada di luar, seorang asing. Jangan pakai sebutan G.W.A., luar, lagi. Panggil saja engkong. Mendengar itu bukan main gembira Chohen Hang. Dia memang tajam sekali perasaannya. Mengambil muka, memang adalah satu kepandainnya yang istimewa. Serentak dia berseru dengan mesra, engkong. Sambil mengelus dua janggutnya, Ceng Teh tertawa bahagia tangannya pelahan-lahan merabak upun-ubun kepala Chohen Hang. Chohen Hang sudah tambah pengalaman dia tahu begitu gembira, Ceng Teh tentu akan menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Chohen Hang. Oleh karena itu Chohen Hang cepat menghimpun Ceng Gi dipusatkan pada upun-ubun aliran tenaga dalam dari Ceng Teh itu disambut dan disalurkan ke seluruh 72 jalan darah di tubuhnya. Kini dia telah memiliki daya tenaga dalam yang disalurkan oleh Ceng Teh. Beng Cu engkau rajin sekali belajar Kung Fu. Tenaga sakti yang ku salurkan tadi telah engkau terima dan salurkan pada jalan darah di seluruh tubuhmu. Apa yang engkau peroleh itu, sama dengan engkau belajar silat beberapa tahun? Sudah tentu Chohen Hang amat gembira, serunya, GWA, engkong, kalau begitu ilmu kepandaianku dalam waktu yang singkat akan dapat mencapai tingkat yang tinggi? Pemilik Ceng Teh Kiong mengangguk, mungkin dua tahun lagi, engkau sudah mendapatkan separoh kepandaianku. Chohen Hang cibirkan bibir, kalau hanya separoh bagian saja apa gunanya? Ceng Teh tertawa meloroh, setan kecil, dalam belajar silat, engkongmu ini telah mendapat rejeki luar biasa yang jarang sekali terjadi pada orang lain. Waktu berurnur tujuh tahun, aku telah memakan tiga ikat lengci tujuarna sehingga hawa murniku tak ada yang dapat menandingi. Berhenti sejenak Ceng Teh melanjutkan lagi, selama berpuluh tahun lamanya kepandaianku sukar. Dilukiskan lagi. Jago-jago sakti dalam dunia persilatan di mataku tidak lebih hanya seperti anak kecil berumur tiga tahun. Maka jika engkau dapat mewarisi separoh dari kepandaianku, siapa berani mengatakan kalau dalam dunia persilatan kojiu yang mampu menandingi engkau? Heh, heh, pada waktu itu tidak gampang engkau bisa mencari lawan yang sanggup menghadapimu. Saking girangnya Chohen Hang menjulur-julurkan lidah pangkong, kiranya kepandaianku begitu dasyat. Sudah tentu, kata Ceng Teh, tetapi menurut aku, tak perlu engkau harus belajar silat begitu sakti seperti aku. Kalau ilmu kepandaiannya tinggi, orang lalu mengatakan kalau aku tak dapat didekati. Setiap orang apabila bertemu aku tentu takut. Aku seolah-olah seperti diasinkan. Kalau aku ini kan pria, jadi masih dapat bertahan diri tetapi beda dengan engkau. Engkau kan anak perempuan, bagaimana kalau engkau sampai terasing dari orang? Chohen Hang tertawa, engkong bicara tak keruan. Siapa bilang kalau engkong ini menakutkan dan tak bisa didekati? Mengapa sedikitpun aku tak merasakan hal itu? Ceng Teh tertawa. Engkasi cucu luarku sudah tentu beda. Sekarang ini benar-benar memang hanya engkas seorang saja yang intim dengan aku. Beng Cu, engkau lah satu-satunya keluarga ku di dunia ini. Ceng Teh menutup kata-katanya dengan menghela nafas panjang. Chohen Hang pun lalu menyimpangkan pembicaraan pada lain dua soal. Beberapa saat kemudian, dia baru membicarakan lagi, Engkong, aku hanya dikasih ajar tenaga dalam tetapi tidak diberi pelajaran ilmu silat, itu kan tidak ada gunanya. Engkau ingin belajar jurus apa? Biji Matu Chohen Hang berkeliharan, umpama saja ada seseorang yang kepandainya tinggi, HMM, lebih tinggi dari aku. Kalau aku hendak menjatuhkan harus pakai jurus ilmu silat apa? Ceng Teh gelengkan kepala, wah, sukar dibilang harus, melihat bagaimana keadaannya saat itu. Dia sedang menyerang engkau atau sedang berusaha melarikan diri? Apakah hanya dengan tangan kosong atau membawa senjatakah dia? Lalu posisinya bagaimana di sebelah kiri atau kananmu? Andai kata dia berdiri di depanku dan aku jangan sampai diketahuinya kalau mau menyerangnya. Waktu mendengar keterangan itu aja Ceng Teh agak berubah, Beng Cuman boleh begitu kalau lawan tak tahu kalau engkau hendak menyerangnya lalu engkau tiba-tiba turun tangan, itu mencuri serangan namanya. Sifat begitu kita tak mau melakukannya. Chohen Hang leletkan lidah, Engkong, mengapa engkau menyalahkan orang semena-mena saja? Bukankah sudah ku katakan kalau orang jauh lebih sakti dari aku? Kalau begitu engkau harus berlatih sampai engkau dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dari dia, baru engkau mencarinya lagi Ceng Teh tertawa. Tidak seru Chohen Hang aku mau belajar, aku mau terus belajar. Tanda petik. Di hadapan Ceng Teh berani berkata senaknya, rasanya dalam dunia ini hanya Chohen Hang seorang. Karena didesak, akhirnya Ceng Teh mengalah serunya, baik-baiklah. Akanku berikan sebuah jurus ilmu silat tetapi jurus itu tidak begitu sportif. Bagaimanapun juga, jangan engkau gunakan jurus ini ya, ku tahu. Jurus yang sebuah itu disebut gantejo usin atau pangkal kapak mencabut pupus. Engkau perhatikan saja, begitu kera orang menabaskan kedua tangannya kepada lawan yang berada di sebelah kanan dan kiri. Lawan tentu tak menduga dan tak mengangkat tangannya untuk menangkis. Pada saat itu tariklah mundur kedua tanganmu dan lanjutkan untuk menggempur dada orang itu pasti berhasil. Sambil berkata, Ceng Teh pun memberi contoh dengan gerakan. Sebenarnya jurus yang diajarkan itu bukan suatu jurus yang istimewa tetapi jurus biasa-biasa saja. Tetapi karena Ceng Teh memiliki tenaga dalam yang luar biasa maka jurus apapun yang dimainkan tentu perbawanya luar biasa perkasanya. Chohen Hang memang berotak terang. Setelah menirukan tiga kali saja dia sudah dapat menggunakan jurus itu. Tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, serunya. Engkong, wah, cobalah engkong pikir. Kalau lawan menggunakan senjata tongkat besi, waktu kita menggempur dadanya bukanlah lawan akan dapat memutar tongkatnya untuk menghalau? Ceng Teh terkesiap. Dipandangnya Chohen Hang dengan tajam, ujarnya. Beng Cu, sebenarnya engkau ini hendak menghadapi siapa, kasih tahu padaku. Mendengar itu sudah tentu jantung Chohen Hang berdepak keras. Buru-buru dia berkata, tidak engkong, tidak. Aku hanya memikirkan kalau wandai kata harus berhadapan dengan orang yang bersenjata tongkat tentulah jurus itu tak akan mendapat hasil. Setan kecil, gumam Ceng Teh, jangan kira apa-apa yang terkandung dalam batinmu dapat mengelabungi aku. Bukankah engkau mempunyai rencana untuk melakukan serangan secara tiba-tiba pada orang yang memakai tongkat? Hampir Chohen Hang pingsan mendengar tuduhan Ceng Teh itu. Diam-diam dia menimbang. Dia harus dapat bermain sandiwara dengan tegas atau dia nanti akan terbongkar rahasianya dan celaka. Dia tertawa hambar, engkong kalau aku memang hendak membunuh orang, bukankah cukup meminta kepadamu untuk melakukannya perlu apa aku harus bersusah-susah hendak turun tangan sendiri? Ceng Teh memandang anak perempuan itu beberapa jenak baru berkata, hektometer, engkau dapat. Membayangkan kalau berhadapan dengan orang yang bertongkat tentu jurus itu akan gagal, itu menandakan kalau engkau mempunyai pandangan yang tajam. Kelak dalam dunia persilatan, engkau tentu akan memperoleh kemajuan yang pesat sekali, dengarkan. Jika lawan membawa tongkat, kedua tanganmu yang hendak menggempur dadanya itu harus sebagai gertakan saja. Selekas tongkatnya menyambut, engkau harus ulurkan tangan menerkam tongkat lalu tubuhmu berputar ke belakangnya. Oh, aku mengerti, seru Choh Hen Hong, setelah berada di belakangnya lalu menghantamnya, tentu berhasil. Benar, Ceng Teh mengangguk. Choh Hen Hong tertawa, memang aku percaya engkau pasti memberi jalan lagi, tak sampai jurus itu gagal. Ceng Teh tartawa dan keduanya dengan saling bergan dengan tangan lalu tinggalkan tempat itu. Sejak itu Choh Hen Hong tak mau lagi membicarakan soal itu. Dia terus berlatih jurus gante jusin itu seorang diri. Delapan hari kemudian setelah dapat menguasai, baru dia keluar istana. Dia menuju ke hutan pohon liang penuh dengan bunga. Tetapi dalam beberapa hari ini, bunga-bunga itu sudah layu dan berguguran di tanah. Tanah yang tertutup salju putih tampak berselang-seling dengan warna dua merah. Begitu tiba di muka hutan, Choh Hen Hong segera mendengar orang berbatuk. Dan Choh Hen Hong pun segera mengenali dan berseru, aku yang datang. Engkau kemari seru Dewi Tongkat Sakti dengan nada berat. Choh Hen Hong segera melangkah masuk ke dalam hutan. Tampak Dewi Tongkat Sakti sedang duduk pada dahan pohon. Cepat-cepat ia berdiri. Berhadapan dengan Dewi Tongkat Sakti, Choh Hen Hong serentak membulatkan tekat. Kali ini harus berhasil, tak boleh sampai gagal. Karena tegang jantung Choh Hen Hong berdepak keras. Dia berhenti untuk menenangkan napas, baru melanjutkan langkah lagi. Setiba di hadapan Dewi Tongkat Sakti, dia berkata dengan baik-baik, Siankoh, aku sudah dapat menyelidiki tempat kamar rahasia itu. Apa engkau sudah masuk juga seru Dewi Tongkat Sakti girang. Choh Hen Hong melangkah maju dua tindak lagi dan berhadapan dengan Dewi Tongkat Sakti ia mengangguk. Ya, aku memang sudah masuk, dan lagi aku pun tahu kera bagaimana untuk masuk, aku. Baru berkata sampai DLC2, dia mengangkat kedua tangan dan ditebaskan pada iga sebelah kanan dan kiri dari Dewi Tongkat Sakti. Serangan itu benar-benar tak terduga sama sekali serentak Dewi Tongkat Sakti merentang kedua lengannya untuk menangkis. Tetapi cepat Choh Hen Hong menarik pulang kedua pukulannya dan digenjutkan ke dada. Benar juga apa yang dilakukan Dewi Tongkat Sakti sesuai dengan perhitungan Choh Hen Hong. Dewi itu menggerakkan tongkatnya untuk menyambut. Selama delapan hari itu Choh Hen Hong benar-benar berlatih keras sehingga dia sudah dapat menguasai jurus permainan itu. Jika Dewi Tongkat Sakti tidak menangkis dengan tongkatnya, mungkin Choh Hen Hong akan kebuakan bingung. Tetapi justru Dewi Tongkat Sakti menggerakkan tongkatnya untuk menangkis. Hal itu tepat sekali dengan perhitungan Choh Hen Hong. Choh Hen Hong cepat ulurkan tangan kanan untuk mencengkeram tongkat dan secepat itu tubuhnya berputar ke belakang Dewi Tongkat Sakti terus mengangkat tangan dan beluk, dihantamkan ke punggung Dewi Tongkat Sakti. Pukulan itu diarahkan pada jalan darah lengtai hiat di punggung. Sekalipun kepandaian Dewi Tongkat Sakti lebih tinggi lagi dari sekarang tetapi tetap tak mungkin dapat menghindar. Pukulan itu mendarat dengan tepat sekali dan cepat sekali Choh Hen Hong segera menyalurkan tenaga dalam kearah pukulannya itu. HMM, Dewi Tongkat Sakti mendesuh tertahan dan tubuhnya terjungkal tengkurap di tanah, tak berkutik. Serangannya berhasil, girang Choh Hen Hong bukan kepalang. Dia cepat memburu maju untuk memeriksa apakah Dewi Tongkat Sakti benar-benar mati atau belum. Tetapi baru dia ayunkan kaki selangkah, dari belakang terdengar suara bentakan, Beng Cu. Mendengar bentakan itu Choh Hen Hong terpaku seperti patung. Dia mengenali suara orang yang membentaknya. Itulah engkongnya atau Cheng Teh. Jika begitu, tentulah engkongnya itu tahu semua yang dilakukan terhadap Dewi Tongkat Sakti. Bagaimana dia harus menjawab? Ya, bagaimana ia harus menerangkan hal itu kepada engkongnya. Saat itu Choh Hen Hong ingin sekali tanah hamblong dan dia terus dapat terjun ke dalam bumi. Pada saat dia sedang dalam kebimbangan, kembali terjadi suatu hal yang tak pernah diduga-duganya. Tampak Dewi Tongkat Sakti yang menggeletak itu tiba-tiba melenting bangun dan berseru, Ah, tak tahu kalau Choh Hen Hong datang, maaf tak menyambut dan harap diampuni segala kesalahan kami. Waktu mengatakan begitu tampak semangat Dewi Tongkat Sakti masih segar seperti orang yang tidak menderita luka. Padahal tadi Choh Hen Hong mengira kalau pukulannya itu dapat membunuhnya. Hektometer, kalian sedang mengapa tadi dengus Cheng Teh? Ah, harap Chujin mendapat periksa, kata Dewi Tongkat Sakti, Nona Beng Cu mengatakan bahwa paling akhir dia telah mempelajari sebuah jurus yang dapat menundukan lawan yang bersenjata tongkat. Oleh karena itu dia lalu mencari aku untuk dipraktekan. Beng Cu, apakah hengka sedang berlatih dengan dia tadi tegur Cheng Teh kepada Choh Hen Hong? Sampai saat itu barulah semangat Choh Hen Hong pulang kembali. Gopoh dia berseru, ya benar. Wajah Cheng Teh tenang lagi, katanya, tetapi pukulanmu tadi pakai seluruh tenagamu. Itu aku sendiri yang meminta kepada Nona Beng Cu, buru-buru Dewi Tongkat Sakti mendahului, berlatih kalau tidak menggunakan tenaga penuh tak berguna. Untung tulang-tulangku yang tua ini masih dapat bertahan. Ah, engka sungguh baik sekali kepadanya akanku beri kau sebutir Pil Ki Utian Siao Hoa Tan nanti. Dewi Tongkat Sakti gembira sekali dan gopoh mengaturkan terima kasih. Dia segera berlutut dan menganggukan kepala sampai ke tanah. Bangunlah kata Cheng Teh segera kebutkan lengan bajunya, Pil Ki Utian Siao Hoa Tan obat mujarab buatan kaum pertapa. Khasiatnya bukan alang. Kepalang adalah mengingat kebaikanmu terhadap Nona Beng Cu maka baru ku berimu, mengerti? Ya, sahut Dewi Tongkat Sakti sambil berdiri dengan tegak dan tangan menjulai rapat. Nanti akanku suruh Beng Cu mengantarkan Pil itu kepadamu. Habis berkata Cheng Teh terus berputar tubuh dan tertawa kepada Cho Hen Hong. Jurusmu tadi engkau lakukan dengan bagus sekali. Kalau saja tenaga dalamnya sudah cukup, jiwa sinci yang tentu sudah melayang. Saat itu entah bagaimana perasaan hati Cho Hen Hong. Tetapi dia diam saja dan hanya berkata, baik, engkong. Cheng Teh tersenyum dan pelahan-lahan berjalan keluar dari hutan itu. Seketika Cheng Teh pergi Dewi Tongkat Sakti cepat berputar tubuh menghadap Cho Hen Hong. Senyum yang merekah di bibirnya membuat Cho Hen Hong menggigil keras. Bagus ya, Dewi Tongkat Sakti tertawa. Cho Hen Hong mengapa tetapi tak dapat berkata apa-apa. Dewi Tongkat Sakti maju selangkah, berkata pula. Bagus, tak kira kalau engkau sudah memiliki kepandayan yang begitu hebat. Sambil berkata, Dewi Tongkat Sakti tiba-tiba mencengkeram dada Cho Hen Hong. Cho Hen Hong meringis kesakitan sampai keringat dingin bercucuran tetapi dia tak berani berteriak. Hayo, engkau mau bilang apa bentak Dewi Tongkat Sakti dengan geram. Kapok, aku tak berani lagi kata Cho Hen Hong walaupun hatinya memaki. Kalau engkau berani berbuat begitu lagi engkau harus menerima hukuman apa. Lekas angkat sumpah. Kalau aku sampai mempunyai pikiran begitu lagi, biarlah kepalaku dan tubuhku terpisah dan mayatnya hancur menjadi abu. Dewi Tongkat Sakti mendengus dan lepaskan cengkeramannya. Sebelum dia mendorong tubuh Cho Hen Hong ke muka lalu dengan gerakan yang cepat dia sudah memburu dan berdiri di hadapan perempuan itu. Kalau hendak membunuh aku, paling tidak engkau harus belajar 10 tahun lagi, Dewi Tongkat Sakti tertawa sinis. Ku beritahu kepadamu kalau engkau sampai mempunyai pikiran jahat lagi, aku segera akan membuka rahasia dirimu. Coba saja engkau bayangkan, bagaimana ngeri kematian yang akan engkau terima. Sebagai seorang gadis yang cerdas, Cho Hen Hong menyadari bahwa saat itu nasibnya memang sedang di dalam cengkeraman Dewi Tongkat Sakti. Dia harus berani menekan segala perasaannya untuk bersikap menurut. Dia tak bilang apa-apa kecuali mengaturkan terima kasih, terima kasih atas pertolongan siankoh yang telah menutupi diriku di hadapan Cheng Teh. Mendengar itu kemarahan Dewi Tongkat Sakti pun meredah. Dia tertawa mengekeh, ku berimu tempo 3 hari untuk melaporkan kepadaku rahasia dari kamar rahasia itu. Pikir Cho Hen Hong, kalau tak menyanggupi, dia tentu akan celaka. Maka dia pun serentak mengiakan, baik, baik, aku tentu akan berusaha sampai berhasil. Dalam saat itu Dewi Tongkat Sakti sudah melesat keluar dari hutan. Setelah nenek itu pergi barulah dengan gemas sekali Cho Hen Hong menghantam sebuah pohon, bum. Dia marah terhadap dirinya yang masih kurang berhati-hati sehingga hampir saja rahasianya diketahui Cheng Teh. Dan lagi dia pun masih belum mampu menilai kepandayan Dewi Tongkat Sakti. Dia kira pukulannya itu tentu dapat membunuhnya tetapi ternyata nenek itu tak apa-apa. Kalau kelak dia masih berbuat setolong itu, dikuatirkan sebelum Dewi Tongkat Sakti sempat membuka rahasia dirinya, dia sendiri sudah diketahui belangnya oleh Cheng Teh. Sampai berapa saat dia termenung dalam hutan baru kemudian dia kembali masuk ke dalam istana dan terus masuk ke dalam kamarnya sendiri. Malamnya, seperti biasa, dia makan malam berasama Cheng Teh. Selesai makan Cheng Teh tak berkata apa-apa. Dia memimpin tangan Cho Hen Hong dan berjalan di sebuah lorong, gang, yang buntu. Di situ Cheng Teh memutar sebatang tiang, krek, 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 terdengar bunyi berdetak-detak dan tiba-tiba pada jalan buntu itu terbuka sebuah pintu. Engkong, tempat apakah di situ serunya kejut dua gembira? Itulah ruang rahasia yang ku ciptakan sendiri selama bertahun-tahun. Terdiri dari tujuh belas ruang kata Cheng Teh. Tujuh belas ruang Cho Hen Hong terkejut. Ya, jawab Cheng Teh, selama bertahun-tahun ini aku telah memberi perintah kepada setiap ketua perguruan persilatan untuk mencarikan benda dua pusaka yang jarang terdapat. Mereka dengan mati-matian berusaha untuk mendapatkan benda yang kuinginkan. Sebenarnya, Cheng Teh melanjutkan, tujuanku hanya ingin agar dunia persilatan yang tenang-tenang itu menjadi gempar dan saling bunuh-membunuh untuk berebut. Maka setiap kali dalam permintaanku itu tentu kusebutkan benda dua pusaka yang sukar didapat. Dengan begitu dunia persilatan akan mempunyai obyek untuk dipertengkarkan dan mengurangi pertengkaran yang tidak berguna. Tetapi karena takut, tokoh-tokoh yang menerima suratku itu berusaha mati-matian untuk memenuhi sehingga barang dua pusaka terus mengalir datang makin lama makin banyak. Dan seleraku pun makin timbul untuk memiliki barang dua yang berharga. Sebenarnya Chohen Hang kurang begitu jelas akan arti kata-kata Cheng Teh tetapi dia hanya mengiakan saja. Dan saat itu keduanya sudah memasuki pintu rahasia. Di sebelah dalam pintu itu merupakan sebuah terowongan yang cukup panjang. Sambil berjalan, Chohen Hang berpikir dalam hati. Dewi Tongkat Sakti mengatakan sebuah kamar rahasia tetapi ternyata kamar rahasia itu terdiri dari 17 buah banyaknya. Dengan begitu jelas Dewi Tongkat Sakti sendiri juga tidak mengetahui dengan jelas. Tak berapa lama mereka tiba di ujung terowongan yang merupakan sebuah pintu bundar. Lihatlah ke muka, kata Cheng Teh, apa yang engkau saksikan? Chohen Hang menurut. Dalam pintu bundar itu ternyata terdapat sebuah terowongan pendek lagi. Di kedua samping terowongan, terdapat beberapa pintu yang seluruhnya berjumlah tahun 2020-an lebih. Lari tai terowongan itu terbuat dari batu berwarna putih-hitam, bentuknya persegi dan besarnya hanya seperti telapak tangan. Setelah melihat beberapa jenak, Chohen Hang gelengkan kepala, aku tak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Cheng Teh tertawa, lorong di dalam pintu ini penuh dengan alat dua rahasia, dibuat oleh 19 ahli ternama dari sega. Begitu masuk ke terowongan kalau menginjak. Batu yang putih, tentu akan selamat tetapi kalau menginjak batu hitam sekalipun punya nyawa rangkap 10, juga pasti amblas. Waktu memandang dengan seksama, Chohen Hang melihat bahwa batu putih dan batu hitam itu disusun selang-seling, setelah batu putih lalu batu hitam lalu putih dan seterusnya. Tetapi batu batu itu kecil sekali, tidak mungkin dapat memilih untuk menginjak yang hitam atau yang putih kecuali berjalan dengan tumik dan harus berhati-hati. Pun kalau sebelumnya tak tahu akan rahasia itu, begitu masuk tentu akan berjalan saja seperti biasa dan pasti akan celaka. Sungguh lihai, seru Chohen Hang seraya leletkan lidah. Ikutlah di belakang dan harus berjalan dengan tumit, kalau tidak tentu celaka, kata Ceng T. Chohen Hang takut, serunya, engkong, aku, aku tak masuk saja. Ceng T tertawa, uh, biasanya tidak takut segala apa, mengapa sekarang engkau begitu ketakutan? Kalau tak masuk bagaimana engkau melihat segala harta pusaka dari istana ini? Apa boleh buat? Terpaksa Chohen Hang walaupun berdebar-debar mengikuti di belakang Ceng T 16 buah kamar yang dilihatnya semua penuh dengan intan, emas, permata dan benda dua berharga. Mutiara yang bertumpuk sampai dua meter tingginya batu giyok yang besar dua, untayan mutiara ya bengcu. Yang memancarkan sinar terang dan lain dua barang pusaka yang jarang terdapat di dunia. Karena kesima, Chohen Hang tidak dapat bicara apa-apa. Baru setelah tiba di kamar yang ke-17, tiba-tiba Ceng T berkata, Bengcu, engkau kira segala rasa heran dan kejut sudah engkau tumpahkan pada apa yang engkau lihat tadi bukan? Ya, sahut Chohen Hang. Pelahan-lahan Ceng T membuka pintu dari kamar terakhir atau kamar yang ke-17. Tetapi, katanya, apa yang berada dalam kamar ini, setiap jenisnya, tentu lebih berharga sekali dari apa yang engkau lihat dalam ke-16 kamar tadi. Mendengar itu Chohen Hang terkejut. Tepat pada saat pintu terbuka, cepat dia memandang ke dalam dan seketika dia terlongong-longong. Tadi selama melihat ke-16 kamar, setiap kali masuk, tentu dalam ruang terang-benderang menyilaukan mata. Tetapi kamar Yana ke-17 itu ternyata gelap gulita. Pada saat Chohen Hang terlongong, Ceng T sudah menarik tangannya diajak masuk. Dan Ceng T pun lalu menyalakan korek, menyulut sebuah lampu. Saat itu baru Chohen Hang dapat mengetahui bahwa ruang itu penuh dengan beratus kotak. Ada yang terbuat daripada kayu, ada yang daripada bambu, dan emas, dan batu giok dan beberapa macam jenis lagi yang jumahnya seratus lebih. Apakah itu engkong tanya Chohen Hang? Dengan wajah cerah, Ceng T menjawab, dari tujuh macam tai lengtan, obat sakti, buatan perguruan agama Buddha, aku memiliki enam macam. Pil LH Kiantan buatan perguruan Xiao Lim si yang kabarnya di dunia hanya tinggal sisa satu setengah butir, Fihak Fihara Xiao Lim sendiri, hanya memiliki yang setengah butir dan aku yang satu butir. 36 macam lengtan dari kaum agama Tao, semua berada padaku. Lihatlah ini. Ini adalah Cian Lian Pui Leong Hwe E Tan, kata Ceng T. Apa gunanya, engkong? Ceng T tertawa meloroh, apa gunanya? Beng Cu, kalau makan pil ini. Sama dengan memiliki tenaga orang berlatih silat seribu tahun? Chohen Hang melongong. Tergerak hatinya. Engkong, kalau engkong punya pil yang begitu mujijat, Mengapa tidak diberikan kepadaku katanya memprotes. Ceng T tertawa, kalau takkan ku berikan kepadamu, perlu apa ku perlihatkan kepadamu? Kalau sudah ku perlihatkan kepadamu, masakan engkau tak mau minta? Dulu tenagamu masih jauh dan kurang, kalau saat itu makan pil ini tentu, engkau tak tahan. Tetapi kalau sekarang sudah boleh. Tetapi lebih dulu ku beritahu kepadamu. Setelah minum pil ini, engkau bakal menderita siksa selama tujuh hari tujuh malam. Menderita siksa bagaimana tanya Chohen Hang? Selama tujuh hari tujuh malam, engkau seperti baru dilahirkan kembali, seperti seorang manusia baru. Wah, kalau begitu aku lebih suka menderita tujuh hari siksa itu, seru Chohen Hang. Ceng T menutup kotak itu, disimpannya ke dalam baju lalu mengambil sebuah kotak lain. Kotak bambu. Dia menjemput sebutir pil dari kotak bambu itu. Inilah pil Kiu Tian Xiao Hoan Tan yang telah kujanjikan untuk Xin Chiang Xiang Koh. Setelah minum pil ini tenaga dalamnya akan bertambah lipat ganda katanya. Chohen Hang terkesiap, kalau begitu, kalau begitu, bukankah kepandainya makin dasyat tak ada yang dapat menandingi lagi? Ingat, dalam dunia ini orang yang kepandainya tak ada yang menandingi, hanyalah Ungkongmu seorang saja. Mendengar itu agar Cheng T tidak menaruh curiga, Chohen Hong pun tak mau bicara lagi. Dan Cheng T pun lalu menyerahkan pil itu kepadanya, waktu berlatih dengan dia, berikanlah kepadanya. Dan aku sendiri kapankah dapat minum Tian Lian Pui Leong Witan itu tanya Chohen Hong. Besok menjelang tengah malam, kata Cheng T, setelah minum aku masih akan menyalurkan tenaga dalamku untuk menembus jalan darah di seluruh tubuhmu. Paling tidak makan waktu satu jam. Sejak saat itu engkau akan mengalami penderitaan selama tujuh hari tujuh malam. Tetapi sebenarnya, tak perlu engkau harus tersiksa begitu, pelahan-lahan kepandainmu toh akan meningkat tinggi juga. Tidak engkau bantah Chohen Hong, aku ingin secara kilat, jangan pelahan-lahan. Engkau, engkau tentu takkan menyesal apa yang telah engkau janjikan kepadaku tadi, bukan? Sambil mengelus-elus kepala Chohen Hong Cheng T berkata, Ah, jangan bicara setolol itu. Apa yang engkau miliki, apakah tidak bakal menjadi milikmu? Pikir Chohen Hong dalam hati, dia khawatir pada suatu hari tindakannya memalsu sebagai Kuhan Beng Cu itu tentu akan ketahuan. Pada waktu itu dia tentu tak dapat membawa apa-apa dalam meloloskan diri. Tetapi paling tidak dia tetap terlanjur sudah memiliki ilmu kepandain yang hebat. Bagaimanapun juga pil Cian Lian Pui Liong Hwe Tan itu, harus ia minum, tak boleh tidak. Sudahlah, ketujuh belas buah kamar rahasia telah engkau lihat sekarang kita keluar katanya sembari melangkah keluar. Chohen Hong mengikuti di belakang. Pada waktu tiba di ambang pintu, tiba-tiba Chohen Hong melihat pada sebuah kotak kecil terdapat tulisan berbunyi huku tanpil tulang wancur. Seketika hatinya berdebar keras. Cepat dia menyambar kotak kecil itu. Karena berjalan di muka. Maka Cheng T tak melihat perbuatan Chohen Hong. Sekalipun begitu jantung Chohen Hong berdepak keras sekali, rasanya seperti mau loncat keluar dari rongga dadanya. Cepat dia memasukkan kotak kecil itu ke dalam baju dan mengikuti Cheng T. Setelah keluar dari pintu rahasia, baru Cheng T berkata, Tadi engkau saksikan semua, seluruh benda dua berharga itu kelak akan menjadi milikmu. Semangat Chohen Hong agak tenang namun masih gelisah. Tetapi karena dia tak bicara apa-apa maka Cheng T menganggap tentulah cucunya itu telah mendengar maka dia pun tak berpaling ke belakang lagi. Engkong, mengapa engkau begitu baik kepada ku tanya Chohen Hong? Mendengar itu Cheng T menghela nafas. Beng Cu, engkau adalah satu-satunya keluargaku. Coba engkau pikir. Betapapun sakti kepandaianku, tetapi paling-paling hanya dapat menambah sedikit panjang umur, mana takkan mati pada akhirnya. Kalau aku mati, benda dua berharga yang kukumpulkan selama bertahun-tahun ini kalau tidak kuberikan kepadamu, lantas kukasihkan siapa? Engkong, cepat Chohen Hong menanggapi. Engkong, kalau sekian banyak barang dua berharga ini diberikan kepadaku, aku tak tahu bagaimana harus kugunakan. Sebenarnya dia bicara sekenanya saja. Tetapi entah bagaimana pada saat dia mengucapkan pernyataan itu, tiba-tiba terlintas suatu dalam hatinya. Dia membayangkan suatu rencana besar yang akan mengguncangkan dunia tanpa harus menanggung resiko apa-apa. Rencana itu ialah mengenai kedudukan dirinya. Sekalipun dia dapat meracuni Dewi Tongkat Sakti dengan memberi pil hukutan dan pil kiutian siow huantan yang dipalsu tetapi kedudukannya tetap belum aman. Kuan Beng Cu yang asli masih hidup dan masih ada lagi pui tiok. Jika mau aman betul-betul tak ada lain jalan kecuali harus membunuh Cheng Teh dengan racun. Apabila Cheng Teh mati, otomatis dia tentu akan menjadi pewarisnya yang sah dan jadilah dia yang dipertuhan dari istana Cheng Teh Kiong. Seluruh harta kekayaan Cheng Teh Kiong akan jadi miliknya. Lalu siapa lagi yang dapat menggoyah kedudukannya itu? Selama beberapa bulan di Cheng Teh Kiong, ia tahu jelas bagaimana kesaktian Cheng Teh. Maka teringat akan hal itu hatinya berdebar keras dan nyalinya pun kuncup lagi sebelum mekar, dia terpaksa harus menindas nafsu keinginannya itu. Tetapi dia hanya menindas dan bukan membasmi keinginan itu. Sesuatu yang ditindas bukan berarti sudah lenyap melainkan hanya mengendap untuk sementara saja. Sewaktu-waktu ada kesempatan, keinginan itu pasti akan timbul lagi. Dia menyadari bahwa dengan kepandayan yang dimiliki saat itu, untuk mencelakai Cheng Teh jelas ibarat. Capung hendak menumbangkan pohon besar. Suatu hal yang tak mungkin. Ia harus menunggu setelah kekuatannya cukup kuat, baru dia nanti mempertimbangkan lagi. Sekarang kalau memikirkan hal itu, hanya buang dua waktu saja. Maka dia pun lalu menghapus pemikiran itu dan untuk menutupi agar jangan sampai ketahuan belangnya, dia gopoh mengiakan, Ngkong kapan kah engkau hendak memberikan pil Cian Lian Pui Leong Witan kepadaku? Menjelang tengah malam nanti, datanglah ke tempatku, sejenak berpikir, Cheng Teh memberi jawaban. Chohen Hang pura-pura girang, kalau begitu biarlah kuberikan pil Qiu Tian Xiao Hu Antan ini kepada Xin Chiang Sankoh, ya? Baik pergilah. Seperti anjing melihat gebuk, Chohen Hang terus loncat sampai tiga tombak jauhnya dan lari. Setelah membiluk tiga buah tikungan baru dia berhenti dan mengeluarkan peti kecil yang memakai tulisan hukutan tadi. Waktu mengambil peti kecil itu dia hanya memperhatikan tiga buah huruf hukutan. Tetapi sekarang dia baru tahu kalau selain tiga huruf itu, di sampingnya masih, terdapat sederet tulisan kecil dua yang berbunyi, ketua peh tokau di daerah Biao yang membuat. Sebutir pil khasiatnya dapat menghancurkan tulang seribu orang. Racun yang paling ganas dalam dunia. Jantung Chohen Hang berdepak keras pelahan-lahan dia membuka peti kecil itu. Ternyata isinya hanya sebutir pil warna merah segar. Anehnya, begitu kotak itu dibuka maka setiup hawa harum segera berhamburan menampar hidung dan menyegarkan dada. Sepintas orang tentu tak mengira kalau pil itu sebuah racun ganas yang dapat meracuni seribu orang. Sebenarnya Chohen Hang memang sudah mengandung rencana untuk menipu Dewi Tongkat Sakti tetapi dia kuatir permainannya akan diketahui. Sekarang setelah mendapat pil hukutan, dia lega sekali. Dia segera mengambil kotak kecil tempat pil siau huantan, pil itu dipindah ke dalam kotak pil hukutan dan pil hukutan dipindah ke dalam kotak kecil tempat pil siau huantan semula. Setelah itu baru dia lari keluar. Setiba di tepi hutan pohon li sebelum dia membuka suara sudah terdengar dari dalam hutan suara Dewi Tongkat Sakti berseru, Apa engkau yang datang? Mengapa kali ini begitu lancar sekali? Chohen Hang menggigit gigi kencang-kencang. Pikirnya, uh, tunggu saja kalau engkau mampus, baru engkau mengerti apa yang engkau maksudkan lancar itu. Siankoh, serunya lantang, ngkong suruh aku mengantarkan pil kiwutian siau huantan kepadamu. Sambil berseru dia pun sudah bergerak masuk ke dalam hutan. Tampak Dewi Tongkat Sakti menyongsongnya. Setelah keduanya tegak berhadapan, dengan wajah berseri-seri Dewi Tongkat Sakti berseru, Mana? Apakah benar-benar pil kiwutian siau huantan? Engkong sendiri yang memberikan kepadaku, masa bisa keliru kata Chohen Hang? Dia merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan kotak kecil dan dalam hati berdoa, Semoga Tian memberkai dirinya dan agar nenek tua itu belum pernah melihat pil kiwutian siau huantan dan pil hukutan. Setelah menyambuti kotak Dewi Tongkat Sakti terus membuka dan menyedot napas dalam dua, Serunya, wahai, pil dewa, sungguh tak kecewa dengan namanya yang termasuhur. Tanda petik. Mendengar pujian itu hati Chohen Hang longgar seka satu i. Dia tertawa, siankoh, engkong mengatakan pil kiwutian siau huantan itu khasiatnya buka min. Sekejap minum, tenaga akan tertambah kuat lekas minumlah. Dewi Tongkat Sakti gunakan dua buah jari untuk menjemput pil itu terus hendak ditelannya. Tetapi tiba-tiba dia keluarkan pandang dan berseru, barang yang begini luar biasa, Kalau ku makan sendiri, sungguh tak enak hati. Bagaimana kalau ku berimu separoh bagian? Ternyata ia masih belum percaya betul kepada Chohen Hang oleh karena itu dia sengaja berkata begitu untuk mengetes bagaimana reaksi Chohen Hang. Bagaimana kejut Chohen Hang dapat dibayangkan. Kalau bukan orang yang memang sudah terlatih dalam soal siasat kelicikan, tentulah akan pucat saat itu dan akan ketahuan boroknya. Tetapi Chohen Hang memang berbakat sekali dalam bidang kebohongan. Sejenak tertegun, dia pura-pura gembira sekali dan berseru, Sinkoh begitu baik sekali engkau kepadaku, lebih dahulu aku mengaturkan terima kasih. Dan untuk menyempurnakan jawabannya itu, dia pun terus berlutut dan menganggukan kepala sampai ke tanah. Dewi tongkat sakti benar-benar knock out. Lenyap seketika kecurigaannya. Ia mendengus, huh, apa engkau kira aku benar-benar mau memberimu separoh? Aku hanya ingin menguji apakah engkau main gila atau tidak dengan pil itu. Sungguh berbahaya, diam-diam Chohen Hang mengeluh dan bersyukur dalam hati. Dia pura-pura masgul. Dipandangnya pil hukutan itu, katanya, Sankoh kalau memang tidak mau membagi mengapa engkau memancing aku supaya gembira? Dewi tongkat sakti tertawa, lucu, sekarang engkau akan jadi cucu luar dari pemilik Cheng Teckyong. Segala macam pil dewa obar mujijat, tentu engkau bakal punya semua. Mengapa harus masih minta bagian dari pil siow huantan yang diberikan kepadaku ini? Chohen Hang menghela nafas tetapi engkong terlalu pelit. Jangankan memberi, sedang memperlihatkan padaku saja tidak mau. Wajah Dewi tongkat sakti berubah gelap. Serunya, kalau begitu, engkau belum berhasil mengetahui di mana letak kamar rahasia itu? Chohen Hang gelengkan kepala, belum. Tetapi jangan khawatir. Dalam lima hari nanti aku tentu akan memberi laporan tentang hal itu. Sinkoh, apakah pil siow huantan itu benar-benar hendak engkau kangkangi sendiri? Ngaco bentak Dewi tongkat sakti marah, siapa bilang mengangkangi? Benda ini sebenarnya memang milikku. Diam-diam Chohen Hang bersorak gembira. Pikirnya, kalau engkau mau memberi separoh pil itu kepadaku, aku pasti celaka. Chohen Hang menghela nafas dan tak mau bicara lagi terus sayunkan langkah keluar dari hutan. Dia percaya, kali ini Dewi tongkat sakti pasti takkan lolos dari kewancuran. Setelah Dewi tongkat sakti lenyap, kedudukannya pasti jauh lebih kuat, walaupun belum menjamin kalau dia bakal selamat selama-lamanya. Kalau mau selamat untuk selamanya, hanyalah membasmi Chengte. Kalau Chengte sudah mati, baru benar-benar dia aman untuk selama-lamanya. Sungguh dulu dia tak pernah memimpikan bahwa pada hari itu dia bakal mengalami rejeki begitu luar biasa. Andai kata ia bermimpi pun tak mungkin impiannya itu akan menjangkau sampai begitu rupa. Sekarang hal itu bukan impian lagi dan bukan lamunan kosong, hayalan muluk, melainkan suatu kenyataan. Asal dia berhati-hati untuk mengatur segala rencananya tentulah dia bakal mencapai apa yang diidam-idamkan itu. Pada hari itu dia sedang mengharap agar tengah malam segera tiba. Di samping itu dia pun mengharap Dewi tongkat sakti jangan lekas-lekas menelan pil hukutan itu dulu. Karena apabila kematian Dewi tongkat sakti itu sampai tersiar di Chengte Kiong, Chengte tentu akan mencurigainya, siapa tahu kemungkinan yang tak diinginkan dapat terjadi. Tetapi kalau kematian Dewi tongkat sakti itu terjadi pada waktu setelah ia minum pil kun liong L.W.E. Tan, dia tentu tak akan keluar selama tujuh hari tujuh malam. Setelah tujuh hari, sekalipun kematian Dewi tongkat sakti itu akan menimbulkan kecurigaan Chengte kepadanya tetapi karena peristiwa itu sudah terjadi tujuh hari yang lalu mudahlah dia nanti menyangkalnya. Dia menunggu sampai hampir tengah malam baru menuju ke tempat kediaman Chengte. Tampak Chengte sedang duduk bersilah di tanah ubun-ubun kepalanya mengeluarkan uap putih yang berhamburan membubung ke atas. Asap putih itu mengumpal di atas kepala Chengte dan tak mau buyar. Sepintas pandang dia seperti memakai topi putih yang aneh. Begitu Chengte melangkah masuk, Chengte sudah mengapaikan tangannya, memberi isyarat supaya dia duduk. Chengte menurut. Beberapa jenak kemudian tampak Chengte pelahan dua membalikan tangan. Pil kuiliong L.W.E. Tan sudah berada di telapak tangannya. Dan dari telapak tangan itu juga menghambur hawa panas sehingga membuat pil itu tampak memancar sekali warna merah segarnya. Chohen Hang tegang sekali. Buka mulutmu, tiba-tiba Chengte memberi perintah. Chohen Hang segera melakukan perintah. Begitu membuka mulut, ia melihat tangan Chengte pelahan tahan disodorkan dan akhirnya memakan pil itu ke dalam mulutnya. Dan tepat pada saat pil masuk ke mulut, tangan kiri Chengte pun segera dilekatkan pada punggung anak perempuan itu. Saat itu Chohen Hang rasakan hawa sedingin es meluncur masuk ke dalam kerongkongannya tetapi pada punggungnya dia merasa seperti dialiri hawa yang panas. Dua jenis hawa yang berlainan, dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya. Begitu aliran kedua hawa itu saling bentur lalu meletus dan meliar kemana-mana. Chohen Hang rasakan tubuhnya seperti ditusuki seribu jarum. Sakitnya tak dapat dilukiskan lagi. Tubuhnya meregang dan pandang matanya pun gelap. Mulut mendesuh dan orangnya pun tak ingat diri lagi. Lewat beberapa waktu lamanya, pelahan dua dia baru mulai terasa. Dia merasa seperti berada dalam liang es dan ribuan pecahan es bertebaran mementur tubuhnya. Dia ingin berteriak tetapi tak dapat keluar suaranya. Terpaksa dia bertahan dengan sekuat tenaga namun dia masih mendengar jelas bagaimana tulang belulangnya bergemerutukan menggigil keras. Tidak berapa lama rasa dingin itu pelahan-lahan mulai hilang. Tetapi sebagai gantinya dia merasa diserang hawa panas, entah seperti dibakar dengan beberapa puluh anglo. Dia bahkan merasa dirinya sudah menjadi abu. Kesadaran pikirannya masih tajam dan karena itulah maka dia dapat merasakan penderitaan yang hebat itu. Ketika mencapai klimaksnya, hawa panas itu berubah menjadi rasa gatal yang luar biasa. Begitu gatal dirasakan seluruh tubuhnya sehingga ingin rasanya dia mati saja. Tetapi pandang matanya serasa gelap dan tubuhnya pun tak dapat berkutik. Siksaan hebat itu entah berlangsung berapa lama dan Chohen Hang merasa kalau dirinya tentu sudah mati. Dia tak percaya kalau dia mampu bertahan menghadapi siksaan begitu hebat. Dan akhirnya penderitaan itu pun pelahan-lahan mulai berkurang. Kini dia merasa lelah sekali. Lalu dia terlena tidur pulas. Entah berapa lama dia telah tidur hanya ketika membuka mata, dia merasa seperti berada di ujung mega, berayun-ayun kian kemari dengan nikmat sekali. Dia tenangkan semangat merenungkan apa yang telah dialami selama ini. Dia tahu kalau dirinya telah melewati saat yang paling sengsara. Dan setelah itu sekarang tenaga dalamnya bertambah hebat sudah tentu dia gembira sekali. Lalu membuka mata. Dilihatnya Ceng T sedang duduk di hadapannya dan dia dapatkan dirinya telentang tidur di atas ranjang. Dia cepat bangun. Apa engkau sudah bangun tegur Ceng T? Engkong, sahutnya, apakah aku sudah melewati? Tujuh hari tujuh malam yang mengerikan itu apakah tenaga dalamku bertambah hebat? Ya, sahut Ceng T dengan nada dingin. Mendengar itu Coh Hen Hang terkejut. Dia seorang anak perempuan yang cerdas. Cepat dia menyadari apa yang telah terjadi. Selama itu Dewi Tongkat Sakti tentu sudah meminum obat hukutan dan mati. Kematian nenek itulah tentu yang menyebabkan Ceng T bersikap begitu dingin. Coh Hen Hang pura-pura tak tahu tentang peristiwa itu dan dengan riang gembira dia turun dari ranjang lalu mengerahkan tenaga murni dan wut. Dia menghantam dinding tembok. Dia gunakan segenap tenaga dalamnya untuk menghantam. Dengan hantaman itu ia pun hendak melonggarkan kesesakan dadanya yang terhimpit rasa gelisah. Boom! Ternyata pukulannya itu telah menimbulkan rasa kejut yang tak kepalang. Tijunya dapat menjebolkan dan tembus keluar tembok. Dinding ruangan itu tak kurang dari satu batu tebalnya tetapi toh dapat dihantam sampai tembus. Saking kejutnya dia sampai tak sempat menarik kembali pukulannya yang masih menembus dinding itu. Tenagamu maju hebat sekali, ujar Cheng Teh, kalau sebelumnya engkau tahu bahwa tenagamu bakal sedemikian saktinya, tentulah engkau takkan mengandung pikiran untuk menggunakan racun mencelakai orang. Mendengar itu sudah tentu Coh Hen Hang tergetar hatinya. Namun dia bersikap pura-pura seperti tak mendengar hal itu dan lalu menarik tangannya seraya berseru girang, Ngkong, lihatlah lubang pada dinding ruangan ini. Ya, aku memang sudah melihatnya, sahut Cheng Teh Ngkong, lubang itu hasil dari pukulanku yang tadi, seru Coh Hen Hang masih riang gembira. Ya, sahut Cheng Teh, aku pun sudah bilang tadi. Kalau sebelumnya engkau tahu bahwa setelah bangun dari tidur, engkau bakal memiliki tenaga yang sedemikian dasyat, Tentu tidak perlu harus mencelakai orang dengan racun tetapi membunuhnya saja secara terang-terangan. Kata-kata Cheng Teh sudah begitu jelas, Coh Hen Hang sukar untuk pura-pura tak tahu lagi. Ia mengangkat kepala pura-pura dengan sikap tidak mengerti berseru, Ngkong, engkau berkata apa? Baru dia bertanya begitu, dilihatnya wajah Cheng Teh berubah gelap, matanya berkilat-kilat tajam. Tetapi pada lain saat Cheng Teh menghela nafas Beng Cu, katanya, Aku hendak bertanya kepadamu. Xin Chiang Siang Koh itu adalah orang yang membawamu pulang kemari tetapi mengapa engkau tentu harus membunuhnya? Pertama gagal lalu sekali lagi. Mengapa tak boleh tidak harus dibunuh? Biji Me Tu Choh Hen Hang berkeliaran kian kemari. Saat itu dia memang bingung tetapi sekarang dia sudah tahu bahwa Dewi Tongkat Sakti sudah mati dengan begitu Untuk sementara waktu rahasia dirinya takkan bocor. Pokok, asal dia pandai membawakan peran sebagai Kuhan Beng Cu dengan baik dan rahasia itu tak berbocor, Cheng Teh tentu takkan berbuat apa-apa kepadanya. Sesaat kemudian dia sengaja bersikap sedih dan dengan air mata berlinang-linang dia memandang Cheng Teh tanpa berkata apa-apa. Dalam menghadapi sikap Choh Hen Hang begitu rupa, kemarahan Cheng Teh pun berangsur-angsur reda. Hektometer, sekaranglah waktunya, kata Choh Hen Hang dalam hati. Hua A, Hua A dia terus menangis sekerasnya. Cheng Teh berbangkit tetapi duduk lagi. Menilik sikapnya seperti hendak menasehati Choh Hen Hang jangan menangis tapi tak jadi. Kalau dia berbuat begitu, dia kuatir Choh Hen Hang akan mengira kalau dia takkan mendampratnya lagi oleh karena itu dia pun tak jadi berbicara apa-apa. Dalam menangis itu, Choh Hen Hang memang benar-benar cemas sekali. Kalau saja ia tidak dapat mengatasi ancaman saat itu, bukan saja dia takkan menikmati lagi hidup mewah dalam istana Cheng Teh Kiong, pun bahkan kembali hidup seperti gelandangan lagi dalam dunia persilatan seperti dahulu, juga tak mungkin. Ah, betapa ironis sekali baru saja dia memperoleh peruntungan luar biasa karena tenaga dalamnya menjadi sakti, sekarang dia harus menerima ujian yang berat menghadapi pertanyaan Cheng Teh mengenai kematian Dewi Tongkat Sakti. Karena makin memikirkan makin sedih maka jika semula hanya pura-pura menangis, sekarang dia benar-benar menangis sedih meratapi nasibnya. Choh Hen Hang hanya mencurahkan seluruh pikirannya untuk menangis dan dia tak memperhatikan apa-apa lagi sehingga tak melihat bagaimana berapa kali Cheng Teh berbangkit duduk. Sudahlah, sudahlah, perlu apa menangis akhirnya Cheng Teh kalah tahan dan berseru. Sambil menangis Choh Hen Hang berkata, Siang Koh, selalu menekan aku. Aku terpaksa membunuhnya. Dalam menangis itu, diam-diam ia sudah menemukan suatu rencana untuk menghadapi Cheng Teh. Dia menekan engkau Cheng Teh heran. Dengan terisak, Choh Hen Hang berkata, dia mengatakan, karena sedia yang membawa aku ke istana Cheng Teh Kiong maka aku berhutang budi kepadanya dan seterusnya aku membalas budi, oleh karena itu dia menekan aku supaya memberitahu di mana letak kamar rahasia dari Cheng Teh Kiong. Kalau berbohong, tentulah Choh Hen Hang tak dapat bicara dengan lancar dan sungguh-sungguh. Tetapi karena hal itu memang setengahnya sungguh bahwa Dewi Tongkat Sakti memang menekannya untuk menyelidiki kamar rahasia itu. Maka dalam memberi keterangan kepada Cheng Teh, Choh Hen Hang dapat bicara dengan lancar sekali, sedikit pun tak tampak seperti orang berbohong. Benarkah begitu seru Cheng Teh marah? Choh Hen Hang mengangkat mukanya yang masih penuh air mata, engkong, jika tidak begitu perlu apa aku harus membunuhnya? Memang terhadap tindakan Choh Hen Hang yang telah meracuni Dewi Tongkat Sakti, Cheng Teh benar-benar tak mengerti. Sampai saat itu dia pun masih belum dapat menganalisa apa tujuan Choh Hen Hang membunuh itu. Dia hanya menganggap jawaban Choh Hen Hang memang beralasan. Sejenak tertegun baru Cheng Teh menghela nafas, katanya, taruh kata betul begitu, seharusnya engkau berunding lebih dulu dengan aku. Choh Hen Hang yang cerdik tahu bahwa kemarahan Cheng Teh kepadanya sudah lenyap. Maka dengan bersikap manja, dicibirkan bibir, Uh dalam soal sekecil itu kalau aku harus merepotkan engkong, apakah aku pantas menjadi cucu perempuan engkong? Cheng Teh tertawa gembira, hektometer, tak malu siapakah yang menangis sampai basah kuyuk tadi? Hati Choh Hen Hang seperti terlepas dari himpitan batu besar. Dia lega sekali. Ha! Dia tertawa dan berpaling kepala. Cheng Teh juga tertawa. Pada lain saat baru dia berkata dengan serius, Beng Cu, sekarang tenaga dalammu bertambah hebat. Kurasa dalam setahun lagi, kepandayanmu tentu dapat menyamai tokoh kelas 1. Engkong, ku mohon engkong suka mengajarkan ilmu pedang lengliong tiam huat kepada ku cepat. Choh Hen Hang tak mensiasiakan kesempatan baik pada saat itu. Cheng Teh diam sejenak. Tiba-tiba dia balikan tangan, sering, sinar emas berkelebat tajam dan tahu-tahu tangannya sudah menggengam sebatang pedang kecil yang bersinar kuning emas. Karena kerasnya sinar pedang itu dan berkilat dua tajam maka sepintas pandang, Cheng Teh seperti mencekal seekor ular emas. Dari mulut Dewi Tongkat Sakti, Choh Hen Hang sudah mengetahui bahwa di istana Cheng Teh Kiong terdapat sepasang pedang pusaka yang jarang terdapat di dunia. Yang sebatang adalah pedang Cheng Leng Kiam yang dibawa lari mendiang kuan hujin dan sekarang berada di tangan Choh Hen Hang. Sedang yang sebatang lagi masih berada di Cheng Teh Kiong yaitu pedang Kim Leng Kiam. Untuk memainkan sepasang pedang pusaka itu, Cheng Teh memiliki ilmu pedang lengliong kiam huat. Choh Hen Hang melihat bahwa pedang Kim Leng Kiam di tangan Cheng Teh itu bentuknya lebih pendek dari pedang Cheng Leng Kiam yang berada padanya. Bentuk pedang Cheng Leng Kiam itu tidak lempeng melainkan berlekuk-lekuk karena sinar yang dipancarkan sangat kuat maka bentuk pedang itu sukar diketahui jelas. Berbareng dengan membalikan tangan tadi, Cheng Teh pun mengambil kerangka pedang dari dalam kolong lengan bajunya. Pedang Kim Leng Kiam lalu disarungkan ke dalam kerangka, lalu berseru memberi perintah kepada Choh Hen Hang, berikan pedang Cheng Leng Kiam itu. Choh Hen Hang gopoh melakukan perintah. Setelah menyambuti Cheng Leng Kiam, pedang itu juga dimasukkan ke dalam kerangkanya. Wajah Cheng Teh tampak serius sekali. Choh Hen Hang juga tegang. Dia berdiri dengan tegak. Beng Cu Seru Cheng Teh, sepasang pedang ini pusaka kuno yang luar biasa hebatnya ilmu pedang Leng Hang Tiam Huat yang hendak kuajarkan kepadamu, merupakan ilmu pedang luar biasa yang tiada taranya dalam dunia. Sebelum engkau menerima pelajaran ilmu pedang itu, engkau harus mengangkat sumpah dahulu. Mendengar kata-kata Cheng Teh yang begitu serius menandakan bahwa ilmu pedang Leng Liong Tiam Huat benar-benar bukan ilmu pedang sembarangan. Tetapi ia tak tahu sumpah apa yang dikehendaki Cheng Teh. Kalau sumpah itu mengandung banyak pantangan dan larangan, wah, berabe sekali baginya. Tetapi dalam keadaan seperti saat itu, tiada lain jalan lagi baginya kecuali harus mengiakan. Baik engkong, dia mengangguk. Ilmu pedang Leng Liong Tiam Huat ini, hanya terdiri sembilan jurus saja. Tetapi setiap jurus berikutnya tentu lebih hebat dari jurus sebelumnya. Ku perhitungkan, jarang sekali tokoh persilatan dalam dunia persilatan yang mampu menerima enam jurus seranganmu. Tetapi kalau engkau berhadapan dengan orang yang mampu bertahan enam jurus seranganmu, jangan sekali-kali engkau lanjutkan dengan jurus yang ketujuh oleh karena jelas orang itu memiliki kepandayan yang luar biasa hebatnya. Engkau harus berhenti dan damai saja. Tetapi apabila dia menolak engkau ajak damai, engkau boleh lanjutkan menyerang sampai tiga jurus berikutnya. Apakah engkau dapat melakukan pesanku itu? Semula Chohen Hang mengira dia harus bersumpah keras mengenai larangan dan pantangan Tetapi kini setelah mendengar keterangan Cheng Teh tentang hal yang sepele begitu, bukan kepala ngirangnya. Engkong, kalau aku tak mematuhi pesanmu itu, biarlah kelak aku mati di bawah pedang leng liong kiam ini sendiri. Serem tak berserulah Chohen Hang mengangkat sumpah. Terkejut Cheng Teh mendengar sumpah yang begitu ngeri dari Chohen Hang. Serunya gopoh sudah, sudah. Terimalah lebih dulu setasang pedang pusaka ini. Setelah Chohen Hang menyambuti sepasang pedang, terdengar Cheng Teh berkata pelahan-lahan Cheng Kiam di tangan kanan dan Kim Kiam di tangan kiri. Sepasang pedang yang satu panjang dan yang satu pandak. Yang satu lurus dan yang satu berlekuk. Saling isi-mengisi. Setiap yang satu bergerak, yang lain harus siap. Sepasang pedang tak boleh berpisah, kalau sampai tercerai, kekuatannya berkurang. Chohen Hang mendengarkan dengan penuh perhatian. Berkata Cheng Teh lebih lanjut, dalam satu bulan engkau menerima satu jurus. Dalam sembilan bulan engkau tentu dapat menyelesaikan sembilan jurus. Dan tiga bulan lagi untuk menyempurnakan latihan seluruh jurus. Dalam setahun engkau pasti berhasil. Kembali Chohen Hang mengangguk. Cheng Teh mengurut janggut dan berkata pula, setelah setahun kemudian, kepandainmu sudah matang. Segala urusan istana Cheng Teh Kiong akan kuserahkan kepadamu. Girang Chohen Hang tak dapat dilukiskan lagi. Dia sendiri lega dan berkata dengan penuh semangat, apakah nama dari kesembilan jurus ilmu pedang itu. Jurus pertama disebut Cheng Teh Hul Lai, kupu hijau terbang datang. Pedang di tangan kanan bergerak ke arah tengah dan pedang di tangan kiri bergetar-getar, jurus itu seluruhnya terdiri dari sembilan perubahan. Dengan terperinci, Cheng Teh lalu menguraikan kesembilan gerak dari jurus Cheng Teh Hul Lai itu. Chohen Hang berusaha keras menumpahkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan. Sebenarnya waktu mendengar Cheng Teh mengatakan bahwa sebulan hanya belajar satu jurus, dalam hati diam-diam Chohen Hang mengejek. Masa satu jurus kok satu bulan? Dia yakin akan kecerdikan otaknya, tak perlu harus makan waktu begitu lama untuk mempelajari sebuah jurus saja. Tetapi saat itu setelah mendengar urayan Cheng Teh tentang sembilan gerak perubahan yang terkandung dalam satu jurus tersebut, diam-diam ia mengeluh dalam hati. Kesombongannya pun berantakan seketika. Untuk mempelajari sampai faham sembilan gerak perubahan itu, dia kuatir dalam waktu satu bulan belum tentu dapat. Tetapi dia seorang anak perempuan yang keras hatinya menyadari akan sukarnya ilmu pedang itu, dia pun segera membenam diri berlatih dengan sungguh-sungguh. Dengan modal ketekunan dan kegiatan itu akhirnya dapatlah kepandainya meningkat maju dengan pesat. Sejak berlatih ilmu pedang Leng Leong Tiam Huat, Chohen Hang rasakan waktu berjalan cepat sekali. Rasanya hanya sekejap saja tetapi nyata musim semi telah berganti musim gugur. Begitu cepat. Tau-tau setahun sudah berlalu setahun kemudian, Chohen Hang telah mencapai kemajuan besar dalam ilmu pedang Leng Leong Tiam Huat dan berbareng dengan itu, dia pun ikut tumbuh dewasa menjadi seorang gadis remaja yang bertubuh langsing dan berparas cantik. Pada hari itu sebelum hari terang tanah, dia sudah mulai latihan di tanah lapang dalam istana. Pada saat mentari terbit, tampak segulung sinar biru dan sinar emas bergulung-gulung melilit sesosok tubuh langsing. Tepat pada saat itu Ceng Teh berjalan keluar sambil menggendong kedua tangannya. Melihat latihan itu, wajah Ceng Teh serentak memancar kegirangan. Setelah Chohen Hang selesai melakukan ke-81 gerakan ilmu pedang, berserulah Ceng Teh dengan pujian, bagus. Chohen Hang cepat hentikan permainannya. Dengan wajah tersipu-sipu merah dia terus lari. Menghampiri, serunya, engkong, bagaimana? Apa sudah boleh? Ceng Teh memegang tangan gadis itu, tidak hanya boleh tetapi sungguh-sungguh di luar dugaanku. Beng Cu, mari, akanku bawamu menemui para jago-jago seisi istana Ceng Teh Kiong. Chohen Hang dibawa ke sebuah ruangan besar. Sekilas Ceng Teh bertepuk tangan masuklah empat orang lelaki yang serentak memberi hormat dihadapannya. Suruh semua warga penghuni istana Ceng Teh Kiong kemari, aku hendak bicara perintah Ceng Teh. Keempat orang itu segera keluar dan tak berapa lama, berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam ruang besar itu. Ceng Teh duduk di sebuah kursi kebesaran yang terletak di tengah ruangan. Sedang Chohen Hang berdiri di belakangnya. Di sepanjang tiang besar terdapat dua deret panjang kursi. Orang-orang yang masuk itu memilih tempat duduknya masing-masing. Mereka semua tidak berani terus duduk melainkan tetap berdiri. Tak berapa lama kursi yang berjumlah 17-18 buah itu telah penuh dengan orang. Saat itu mereka sama duduk. Cukat Sian Seng, beberapa saat kemudian baru terdengar Ceng Teh berkata pelahan-lahan. Seorang lelaki pertengahan umur yang dandanannya seperti seorang sastrawan dan yang duduk paling dekat dengan Ceng Teh, sambil berkipas-kipas segera memberi hormat, hamba telah hadir. Cukat Sian Seng, kata Ceng Teh pula, selama satu tahun ini, aku belum pernah bertanya tentang keadaan di luaran. Bagaimana wibawa Ceng Teh Kiong dalam dunia persilatan sekarang ini? Sastrawan yang disebut Cukat Sian Seng itu segera menjawab, wibawa Ceng Teh Kiong masih tetap menonjol seperti yang sudah dua. Hanya di kalangan sementara orang persilatan memang ada kasak kusuk yang mengatakan mengapa sudah sekian lama Ceng Teh tidak pernah muncul keluar, tentulah orangnya sudah tak ada. Gejala itu agaknya condong hendak mengadakan gerakan tetapi tidak cukup dikuatirkan sebagai ancaman bahaya. Ceng Teh mendengus, hektometer, kalau begitu, dalam setahun terakhir ini mungkin ada orang yang berani membangkang perintah Ceng Teh Kiong? Tidak ada, sahut Cukat Sian Seng, hanya perguruan Tian Simbun dari gunung buih yang karena masih kurang lengkap beberapa benda yang diminta Ceng Teh Kiong maka ketiga saudara yang menjadi pimpinan perguruan itu telah terbunuh sebagai hukumannya. Ceng Teh mengangguk sebagai tanda rasa puas kemudian dia menunjuk pada Chohen Hang dan berkata, Cukat Sian Seng, inilah cucu perempuan kukuhan Beng Cu. Cukat Sian Seng mengangkat muka. Pandang matanya yang memancar sinar tajam seperti kilat memandang Chohen Hang dengan tajam. Chohen Hang merasa sinar mati orang itu seperti dapat menembus ke dalam hatinya sehingga dia tersipu-sipu kikuk dan cepat palingkan kepala ke samping. Engkong, siapakah dia? Engkong, siapakah dia? selamat menikmati